Intro Halo semuanya, kembali lagi nih Bersama channel youtube ini crush movie Nah, kali ini crush movie bakalan membuahkan Film dengan genre action Yang akan membuat kalian jadi terharu gitu guys Nah, film ini tayang perdana pada 12 Januari 2024 Dan menempatkan rating 6,4 versi IMDB Film ini menceritakan tentang teman dekat Dan tetangga yang tiba-tiba meningsoi karena bunuh diri Kematian kerabatnya itu menimbulkan kesedihan mendalam bagi Clay Ia bahkan susah percaya kerabatnya meninggal karena bunuh diri Perasaan itu membuat Clay berinisiatif Melakukan penyelidikan seorang diri Penyelidikan itu menghasilkan temuan-temuan ganjil Yang berkaitan dengan kematian tetangganya Petunjuk semakin jelas ketika Clay menggali lebih dalam Hari-hari terakhir tetangga itu Clay akhirnya mendapat kesimpulan Bahwa tetangganya meninggal bukan karena bunuh diri Tetangga Clay meninggal akibat menjadi korban penipuan pising canggih Penipuan itu dirancang oleh sebuah organisasi kriminal yang kejam Tetangga Clay menjadi satu dari sekian banyak korban Aksi sindikat kriminal tersebut Nah, pasti kalian sudah penasaran kan? Bagaimana kehidupan peternak lebah yang berbeda ini? Oke, kalau begitu kita langsung ke filmnya aja guys Tapi jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan juga hidupin lonceng notifikasinya guys Oke guys, ini dia filmnya Dan inilah film The Big Keeper Di sebuah gudang terdapat seorang pria pertanak lebah Bernama Mr. Clay Yang sedang menangkap lebah Wanita perubaya bernama Parker Yang hidup sebatangkara ini Memiliki hobi memasak Dan dia tidak sengaja melihat Clay ini lewat di depan rumahnya Dia pun menghampirinya Dan menanyakan kamarnya Karena disini mereka saling merawat Clay hidup di gudang milik Parker Parker melawarkan untuk makan malam bersama Dengan Clay nanti malam Dan Clay menyetujinya Selama masa Parker seperti biasa Mengerjakan sesuatu di laptopnya Tapi tampaknya tiba-tiba seperti terserang virus gitu guys Dia disuruh menghubungi yang ada disana Dan Parker pun langsung menelpon Dan yang ternyata yang ditelpon adalah Boy Yaitu director suatu perusahaan penipu terbesar Boy mengiming-imingi Kalau semua data di laptopnya akan hilang Jika dia tidak mengikuti cara agar virusnya tidak terkena virus Tapi alih-alih memberitahu Boy malah menjebak Parker Dan menguras habis semua uangnya Yang ada di rekeningnya Padahal itu bukan uang milik pribadinya Melainkan bantuan dari orang lain Parker pun kaget Setelah melihat saldo di semua rekeningnya Tiba-tiba hilang Dan tersisa nol Pada malam hari Clay sedang mengemas sebuah botol madu Untuk dimubah ke rumah Parker Tapi pada malam itu Rumahnya menjadi gelap guys Dan dikagetkan oleh seorang wanita Bernama Lapman Lapman ini adalah anak dari Parker Yang bekerja sebagai seorang FBI Dan menangkap Clay Karena disitu Parker sudah tergeletak bunuh diri Dan Lapman mencurigai Clay sebagai pelakunya Dia pun ditangkap oleh polisi itu Pada malam itu Lapman mencari informasi Dan membuka laptop ibunya Yang ternyata saldonya sudah kosong semua Oh my god Keesokan malamnya Clay pun diantar pulang Karena dia tidak terbukti Melakukan apapun Lapman menghampiri rumah Clay Dan meminta maaf Karena sudah menuduh Clay Dia bilang kalau ibunya bunuh diri Karena ada yang menipunya Dan menghabiskan semua uangnya Mereka lanjut ngobrol di rumah Parker Dan membahas tentang Siapa pelaku penipuan besar ini Dan berani-beraninya Mencuri uang dari orang tua Lapman bilang Kalau untuk diurus di pengadilan Mereka sangat susah Karena tidak ada bukti nyata Dia pun akhirnya pergi Membawa kembali madunya Seperti biasa Bekerja mengurusi sarang lebahnya Tapi dia yang memiliki Kenalan orang dalam Seorang programmer Menanyakan siapa ya Kira-kira penipu Parker Tanpa akhir panjang Clay langsung pergi Ke sebuah perusahaan besar Dia langsung Dijagat oleh dua penjaga Di luar Karena Clay langsung bilang Kalau dia akan memekar tempat ini Tapi Clay sangat handal Dalam menghajar dua orang ini Clay langsung masuk ke dalam Dan menyuruh semua orang keluar Dari sini Tapi karena tidak ada yang percaya Akhirnya Clay menguktikan Dengan memukul Salah satu pria di sana Aksi Clay sangat hebat guys Dalam menghabisi Semua orang-orang di sana Yang mencegah aksinya Dia pun langsung Menyeberkan sebuah bensin Kedalam ruangan ini Dan dia berkata Kalau semuanya Jika tidak keluar Maka bomnya akan meledak Kalau ada yang menelpun Di luar kota Terdapat pria Bernama Michaela Yang juga bekerja sama Dengan bos pemilik perusahaan Yang tadi dibakar oleh Clay Dia melaporkan Kalau perusahaannya dibakar Oleh seorang peternak lebah Dan entah apa alasannya Dia akhirnya meminta Michael Untuk mencari orang ini Hari pun berganti Lapman dan rekan kerjanya Yang bernama David ini Dia menyelidiki Sebuah perusahaan Yang terbakar Menurut informasi Yang dia dapat Yang melakukannya adalah Seorang pria peternak lebah Dan yah Lapman langsung sadar Kalau itu adalah ulah Clay Pemilik perusahaan yang tadi dibakar Akhirnya menghancurkan juga Ternak lebah milik Clay Dengan tujuan belas dendam Mereka lanjut mencari Clay Ke rumahnya Dengan berniat untuk membunuhnya Tapi aksinya sangat hebat guys Dalam membantai semua pria disana Tapi salah satu bos disana Tidak dibunuh guys Melainkan dibiarkan gitu saja Lapman dan teman-temannya Mulai memuancarai Semua orang disana Dan Lapman bilang Kalau ini adalah aksi Balas dendam Clay Karena ibunya yang telah Ditipu oleh perusahaan ini I know I know Bos yang tadi dibiarkan itu Akhirnya berhasil kabur guys Dan masih sempat Melipon Michaela Meminta pertolongan Karena dia dan teman-temannya Hampir meningsoi semua Tapi tak lama kemudian Muncul dari belakang Dan langsung mengikat pria itu Yang dikaitkan ke dalam mobilnya Yang diterjunkan ke dalam jurang Huh Aksi Clay hebat banget guys Michaela mulai panik Dan mencari informasi tentang Clay Kenapa dia bisa beraksi sendirian Michaela memiliki bodyguard Yang dipercayai oleh ibunya Dan bodyguard ini Mau minta Michaela Menelpon ibunya Untuk membantu Menyelesaikan masalah ini Lapman terus mencari informasi Tentang kemana Clay pergi Karena dia seorang FBI Dan dia juga harus menangkap Seseorang yang menakukan kesalahan Tak lama kemudian David menemukan informasi Kalau pelakunya sudah tertangkap Bodyguard Michaela ini Akhirnya menghubungi ibu dari Michaela Dan bilang Kalau anaknya kini benar-benar Ketakutan Sama ancaman dari si peternak lebah ini Dia terus menghubungi Procris tentang Katsusi peternak lebah ini Yang saat ini sedang berada di perjalanan Menuju ke tempat Michaela Saat Clay akan pergi isi bensin Ternyata dia sudah diadang oleh seorang pria Yang juga hebat guys dalam bertarung Apalagi dia membawa senapan Tapi walaupun begitu Clay tetap bisa melawannya guys Dan memunuhnya dengan sekejap Lapman dan David menyelidiki Dimana korban lagi ditemukan di pomensin Dan disana ditemukan mobil Clay Yang juga terbakar Yang terdapat buku dairi miliknya Bodyguard Michaela ini Akhirnya mengumpulkan Kumpulan bersenjata Untuk menjaga ketat tempatnya Karena akan ada Clay yang datang Mereka semua di briefing Agar siap siaga Untuk melawan Clay Dekator Lapman Dia ditelepon oleh direktur perusahaan Dan diminta untuk segera menemuinya Clay terus beraksi Dengan masuk ke rumah seseorang Yang dia bunuh sebelumnya Dengan mengambil isi data Serta senjata-senjata Yang harus dia bawa Lapman dan temannya pun Bertemu dengan seorang menteri Dan menanyakan tentang Kasus yang terbakarnya Sebuah perusahaan Oleh satu orang Semua tentara pun mulai Menjaga ketat perusahaan Di sebuah cabang Tapi tiba-tiba Clay datang Dengan santai Dan bilang kalau dia datang Untuk menghabisi semua orang disana Dan akan membakar tempat itu Semua tentara pun kaget Dan langsung memukul Clay Tapi kalau dia sudah siap Langsung menghajar Semua orang yang ada disana Sedangkan penjaga Dila malah disuruh keluar On Migela Setelah semua penjaga keluar Dia mulai datang Dengan santainya Dan menghajar Satu-satu orang yang ada disana Para penjaga yang mendengar Ada Clay Di dalam pun langsung masuk Dan berusaha menangkap Clay Tapi Clay berhasil Bersembunyi Dan melawan balik Semua para penjaga disana Lapman dan semua Rekannya pun datang Untuk menangkap Clay Clay dengan mudah menghindar Dan berjalan masuk Ke dalam tempat perusahaan itu Dia menyiksa direktur Dan menanyakan Kemana perginya uang Yang dia ambil dari orang-orang Direktur ini awalnya Tidak mau memberitahu Tapi tiba-tiba Lapman muncul Dan Clay pun pergi Lapman dan rekan kerjanya Menemukan foto yang mengaitkan gitu guys Disini bodyguard Migela Terus menjuruh Migela Agar menelepon ibunya Migela pun menelepon ibunya Dan ternyata Dia adalah anak dari Presiden Amerika Setelah melihat foto tadi Lapman dan David Memberitahu kepada Menteri Kalau ternyata Otak dibalik perusahaan Penipuan ini Adalah anak dari Presiden Disana negara pun Dilakukan penjagaan Yang lebih ketat lagi Sampai mereka Menyewa salah satu Korban pembantayan Yang berhasil selamat Mereka semua takut Clay tiba menemui Migela Clay terus beraksi guys Dia masuk lewat saluran air Dan bersembunyi di bawah kap mobil Tapi kap mobil juga diperiksa guys Hebatnya Clay berhasil menyamar Menjadi pemeriksa kap mobil Dan membunuh pria itu Disini ibu Migela Dan Migela mengobrol santai Dan pada saat itu Terdapat sebuah pesta disana Yang juga dihadiri oleh Clay Yang bersikap seperti tamu lainnya Clay ini benar-benar Tidak ada takutnya guys Dia malah mau menampakkan dirinya Ke Lapman dan David Sampai akhirnya Menteri datang Dan meminta bertemu Dengan Presiden dan juga Migela Tanpa bicara panjang Menteri ini mulai menanyakan Sebuah perusahaan Kepada Migela Awalnya Migela masih bersikap biasa aja nih guys Dan seperti tidak ada apa-apa Lapman dan David langsung mengejarnya Dan menelpon semua para penjaga Dan bilang kalau sasaran berada di dalam rumah itu Saat tertangkap dan disekap oleh semua para penjaga Tapi hampir saja dia ditembak Pada saat itu juga Clay langsung mencet tombol yang ada di luar Saat itu juga Clay melawan Dan mulai mengajar satu-satu semua yang ada disana Begitupun dengan para temu yang berusaha menghalangi dirinya Migela semakin panik Setelah tahu Disana ada sebuah keributan Dan kabar kalau Clay sudah tiba disana Migela ini dimarahi sama ibunya Dan bahkan dia mengkit-ungkit Kalau dirinya lah yang memetukkan panjang ibunya Saat akan menjadi Presiden Saat dia masih terus berusaha masuk nih Ketempat Migela dan ibunya Dia buru terus menghabisi semua para tentara yang akan menangkapnya Sampai akhirnya Clay sudah mau tiba nih Di ruangan itu Tapi masih ada seorang pria pertarung yang menahainya Pertarungan mereka sangat sengit nih Karena mereka berdua sama-sama kuat Dan Clay pun juga beberapa kali hampir meningsoy Tapi di saat-saat terakhir Dia bangkit guys Dan berhasil menghabisi pria ini dengan tangan kosong Kini jalan terakhir Clay pun tiba Dan dia ditemui oleh bodyguard Yang saat itu mengiming-imingi Agar Clay tidak membunuh Migela dan ibunya Tapi Clay tidak mau Dan dia langsung menghampirnya Dan dia langsung masuk Dan Migela panik Dan dia justru menyendera ibunya sendiri Lapman juga mengarahkan senjata ke Clay Tapi dia kalah cepat Dan Clay tepat sesaran menembak kepala Migela Setelah melakukan itu Clay langsung kabur Dan Lapman tidak jadi menembaknya Karena dia sebenarnya setuju dengan aksi Clay Untuk membelaskan rendam ibunya itu Gimana guys? Film ini bagus banget kan? Bikin kita jadi kagum-kagum gitu Sama aksi Clay yang sangat hebat itu Oke, gue lebih itu Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys See you! Sub indo by broth3rmax